Ya dalam pembacaan Fonis Ferdisama kemarin Majelis Sake menyebut tidak ada unsur pencabulan sebagaimana diakui Putri Janrawati. Artinya motif pembunuhan pun menjadi kabur. Lantas seberapa besar pengaruh motif pada putusan untuk pembahasnya pemirsa kami telah terhubung secara virtual dengan pakar hukum pidada untar Pak Heri Firman. Selamat sore Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Anda sudah kembali bergabung bersama kami di berita satu sore. Langsung saja Pak Heri tindak pelecehan yang mendasari pembunuhan berencana Brigadir Joshua ini tidak terbukti dalam persidangan. Sementara hakim mempunis FS dengan hukuman bati. Melihat hal ini apakah motif memang kemudian menjadi tidak penting lagi ketika perencanaan pembunuhannya sudah terang begitu? Ya sekali lagi yang mendalilkan motif ini kan perlu kita lihat ya. Pasti punya kepentingan hukumnya juga begitu ya. Kalau kembali ke pasal 340 KOHP kemarin juga kita sudah banyak sekali membahas terkait dengan bestandar delik atau delik inti ya. Kalau delik inti dalam 340 ini kan yang penting adalah perbuatan materialnya sudah ada ya. Kelas ada korban, memang meninggal dunia. Nah ini yang kemudian nggak bisa disanggah lagi. Sehingga semenurut hemat saya ya, jaksa penuntut umum tidak punya kewajiban hukum untuk membuktikan hal itu. Nah tapi memang ini didorong untuk dibuktikan oleh pihak yang lain agar ada kemungkinan bisa dibaca motivasi atau dorongan melakukan tindak pidana itu agar dia bisa kemungkinan ada keringanan gitu ya. Karena kalau kita lihat motivasi membunuh seseorang dengan dalil misalnya membela diri, mempertahankan kehormatan dengan membunuh karena misalnya secara emosional atau ada dendam yang akan jadi pertimbangan lain dari hakim. Nah dalam konteks itu kita bisa memahami bahwa mengapa kemudian motivasi itu menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas dan kemungkinan, maaf, ya lebih besarnya adalah didorong oleh teman-teman oleh penasihat hukum ya. Ini memang dalil ya. Bujur saya seharusnya memang dilakukan. Karena kalau hanya menyandarkan pada perbuatan materialnya jelas itu ada. Dan tidak menguntungkan bagi kepentingan hukum atau pembelaan terdakwa ini Pak Sambo, gitu ya. Baik. Tidak ada pelecehan. Begitu setidaknya konklusi yang bisa kita tangkap dari persidangan kemarin. Tetapi publik kadung menjadi penasaran. Jika bukan karena istrinya dilecehkan, begitu. Lalu mengapa kemudian Ferdi Sambo tega menghabisi Brigadir Joshua? Siapa kemudian yang berhak menjawab ini Pak Heri? Tugas jaksaka tadi atau siapa? Iya. Kalau kita membaca dalam sistem peradilan pidana, Mas. Jauh sebelum masuk keputusan kan ada proses lidik, penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan. Dan terakhir ini adalah pemeriksaan pengadilan sampai pada putusannya. Maka harusnya itu sudah tuntas di awal proses. Dalam konteks bahwa kasus ini pernah digulirkan dengan isu macam-macam, itu kan dari awal ada klaim bahwa ada pelecehan sebelumnya yang dilakukan oleh Almarhum Brigadir Joshua, itu kalau saya tidak salah dan berapa kali sudah dibahas juga ya di media, itu kan sudah dikatakan bahwa itu sudah clean and clear, tidak ada bukti yang cukup untuk kemudian itu dinyatakan ada satu tindak pidana. Maka harusnya itu dianggap the case is close, sudah selesai. Sehingga pada akhirnya dalam putusan pun pihak dari Majelis Hakim kan tidak mencoba untuk menyentuh persoalan itu kan. Karena pada akhirnya memang harusnya bisa dibuktikan dengan tidak hanya dalil, tapi juga bukti yang konkret. Kita akan berdebat panjat lagi nanti, bulat lagi terkait dengan bukti yang diklaim tidak dilakukan karena ada alasan-alasan tertentu itu. Tapi ya keyakinan Hakim menyatakan bahwa untuk memutus hal ini, itu kan dia memerlukan bukti kan, tidak hanya menyandarkan katakanlah dalil-dalil yang disampaikan atau nanti dianggap sebagai klaim sepihak. Karena bagaimanapun ketika ada klaim yang mengatakan bahwa misalnya almarhum Brigadir Joshua ini melakukan tindak pidana yang dikatakan dilakukan oleh yang bersangkutan, ini kan merugikan kepentingan hukumnya dia juga. Padahal yang dalam kasus ini kita tahu bersama bahwa almarhum Brigadir Joshua sudah meninggal dunia. Ia tidak mungkin bisa dikonfirmasi lagi terhadap perbuatan tersebut. Jadi menurut saya ini juga fakta hukum yang tidak akan dan juga menjadikan posisinya tidak equal di situ kan. Nah mungkin Hakim, mungkin ya. Saya nggak tahu nuansa kebatinan Hakim seperti apa, tapi kemungkinan besar Hakim jadi ragunya di sana. Karena kalau ada keraguan, biasanya dia nggak akan mungkin mau masuk terlalu jauh ya. Akan membatasi diri mungkin di situ. Agar nanti tidak salah dalam hal katakanlah pertimbangan hukum maupun putusannya. Nah beda hal kalau kemarin dalilnya ada bukti yang mungkin kuat. Jadi jangan ditarik-tarik lagi ke arah misalnya, kalau tidak ada bukti berarti tidak ada tindak pidananya. Kita tidak mengatakan demikian. Tapi yang kita sampaikan adalah ketika ada proses hukum yang berjalan, ada klaim tadi, ada dugaan yang dialamatkan kepada orang lain, alangkah baiknya memang itu disertai dengan bukti. Sehingga ketika dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan pun, itu membantu memudahkan Hakim dalam menemukan keadilannya. Saya rasa itu. Oke, kalau perkara pembunuhan berencana, ya mungkin semua orang sudah bisa mengatakan bahwa ya itu ada, dan kemudian bisa terjawab rasa penasaran. Tetapi motifnya yang mungkin sampai saat ini masih orang menerka-nerka, atau belum terjawab rasa penasarannya. Ferri Sambo dan Putri Chandrawati punya waktu tujuh hari untuk mengajukan banding. Begitu ya Pak Herri ya, tetapi apakah di momen itu juga saatnya jaksa, atau mungkin pihak-pihak terkait, untuk mencari tahu motif sesungguhnya pembunuhan berencana ini? Apa bisa dalam persidangan berikutnya? Di dalam proses sebanding ini? Begini ya, yang perlu dicatat dari tingkat banding itu mungkin adalah strong-strong poin, atau poin-poin yang kuat, atau yang lemah dalam dalil yang disampaikan dalam pertimbangan Hakim. Saya rasa itu yang menjadi catatan untuk kemudian diajukan banding ya. Ini adalah dalil-dalil lama yang kemudian tidak berfungsi efektif ya, seperti kemarin misalnya malah membahas ke justice kolaboratornya Eliezer, itu kan sama sekali sebenarnya tidak membantu bagi kepentingan klien yang bersangkutan. Sebenarnya kalau kemarin fokus saja pada pembuktiannya, katakanlah Pak Sambu menurut saya, itu malah akan lebih banyak hal yang bisa dikali, terkait dengan misalnya mengapa dia melakukan tindakan tersebut, karena latar belakang kedaerahannya, kemudian dia sebagai seorang general, fokus saja di situ. Itu kan menunjukkan poin bahwa dia memang mempertahankan kehormatannya sebagai seorang laki-laki dan juga sebagai kepala rumah tangga, dan juga sebagai seorang general polisi. Tapi ketika ini terlalu banyak yang ingin dibuktikan, malah akhirnya... Menjadi kabur begitu? Menjadi mungkin kabur yang kedua, tapi yang pertama tidak fokus. Nah, ini yang akibatnya malah menurut saya tidak efektif. Nah, mungkin hal-hal itu juga jadi catatan, selain tadi pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan ini. Nah, itu yang pasti penting untuk mereka ajukan dalam proses pandangan. Baik. Bagaimanapun dalam kasus ini, begitu, Pak Heria, motif yang masih menjadi misteri, belum mengakhiri spekulasi di publik, tetap saja ada yang menduga-meduga, begitu ya. Hal ini mungkin saja, apakah mungkin bisa berdampak pada proses hukum berikutnya? Iya, sejauh mana itu akan kemudian berpengaruh, tentunya kita nggak bisa menebak-nebak ya, Mas. Tapi pastinya mereka sudah membuat strategi khusus dalam hal ini, bahwa tadi sekali lagi dalil-dalil yang nggak efektif itu pasti akan di-take down lah, tidak akan digunakan kembali. Gitu ya, tapi saya nggak tahu. Karena kemarin juga pembahasan terkait dengan hal ini belum firm ya, menurut saya ya. Awalnya mohon maaf, ada, saya menghindari kata ini, tapi harus saya sampaikan karena ini faktanya. Ada pelecehan, kemudian ada, apalagi itu, kemarin, payah pemeriksaan. Perselingkuhan, gitu. Dan terakhir perselingkuhan. Jadi, ini kan agak membingungkan, sebenarnya yang mana. Karena kalau kita bicara dari, dari penjelasan definisi operasionalnya saja, semua yang digunakan itu berbeda-beda. ya, katakanlah pelecehan, dengan pemberkosaan, bahkan ada pengancaman pembunuhan. Oke. Nah, itu yang, apa yang saya terlewat, saya nggak tahu juga ya. Tapi, saya, seingat saya, pengancaman itu pun, kalau nggak salah, disampaikan di Ibu PC, di terakhir, kan? Iya. Memang itu dari awal ada, akan lebih baik, alangkah baiknya itu disampaikan, konsisten dari awal. Baik, Pak Heri, kalau begitu kita, mari sama-sama kawal bersama, bagaimana proses ini, kemudian akan berjalan, agar menemukan titik terang, yang seadil-adilnya bagi semua pihak. Terima kasih, Pak Heri, atas kesediaan Anda, untuk bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Selamat kembali beraktifitas, Pak Heri. Ya, terima kasih, Mas Agung, izin.